belumnya beli satwa itu udah persiapan, maksudnya udah persiapan udah siap, cara merawat udah siap, cuman tetap aja masih ada perasaan kayak gitu kan, masih ada perasaan kayak gue bisa gak ya gitu, walaupun udah dipelajari ya karena kan masih ada kejadian yang di luar dugaan gitu bentar ya, kita promo dulu ya oke teman-teman jadi, kalau teman-teman pengen dapetin free masker ini, Kak Asyad udah dapet belum ini? udah, ada udah, ada tuh nah, pengen teman-teman dapetin ini maskernya samaan kayak Mimin samaan kayak Kak Asyad teman-teman bisa langsung kunjungin www.areoutdoorgear.co.id semua pembelian disitu free masker selama ketersediaan masih ada, oke yang saya tau, sekarang tinggal puluhan jadi cepet-cepet beli gitu, terus Kak Asyad itu ada baju yang dipakai Kak Asyad tuh nah, tuh kemeja itu nah, itu bisa dibeli juga di www.areoutdoorgear.co.id samaan sama Kak Asyad samaan sama Kak Panji sama Kak Irfan itu sering banget tuh mereka pakai itu mau tempat panas tetap aja dingin ventilasinya bagus masih cirkulasinya ya oke tinggal aja terus emang enak nah, gini nih ini kan kita sesi pertamanya udah beres nah, ini tinggal 20 detik lagi nih kayaknya nih kita nih nah eh, enggak ya ini masih 30 menit ya oh, ini 30 menit sorry, sorry, sorry kita lanjut nanti 30 menit lagi oke Asyad suka traveling enggak? kalau suka pulau mana sama yang mana aja pernah dikunjungin di Indonesia Indonesia? baru ke Pulau Jawa udah pasti ya kayak Kemalang, Surabaya, Jogja gitu, pernah kalau di luar Pulau Jawa paling ke Bali Rombok sama Labuan Bajo ke daerah timur tapi tapi yang kalau yang traveling gitu yang dikunjungin apa? apa aja sih sebenarnya lebih dengan gincangnya alam ya hmm kayak ke Labuan Bajo gitu ke Lombok kan pacarnya apabila Bajo kan tau sendiri kalau sailing kan iya lebih kesana sailing asik banget itu asik banget ya lebih ke alami sebenarnya sih iya kalau ada duit sih sailingnya asik banget cuma kalau gak ada duit cuma diem aja di pantai udah seneng baju tuh Bajo keren banget sih emang sih terus ada lagi gak ya pertanyaannya kita bacain pertanyaan yang ada di komen sekarang yang disini oh Ano Ano tuh pada nanya Ano kemana Ano ada di kandangnya kalau malam-malam gini Ano diajak main dia banyak gerak banget aktif soalnya kan nocturnal dia aktif nocturnal ya kalau taruh disini ini udah pasti kabur udah pasti gak akan disini lagi udah pasti ngacak-ngacak kamar itu Asyad ada yang nanya kapan ke Malang lagi katanya emang lu ngapain ke Malang bro Malang katanya Malang belum ada rencana tapi mau ke Malang sih nanti mau collab sama Mas Soleh ya sama bulan sama apa sama siapa kan temen-temen tuh di komen youtube pada komen collab dong sama harimau ada di Malang tuh ada harimau lagi namanya mulan oh oh si itu ya bener-bener tapi itu Sumatera ya kalau gak salah ya itu Bengala juga oh Bengala juga tapi kecil ya tapi sekecil-kecilnya harimau ya itu karena betina oh karena betina iya bener yang siapa yang suka pakai sarung bukan si iya Mas Soleh iya betul-betul itu saya juga tapi mau ke Malang masih itu collab sama dia tapi tunggu Corona iya iya yang dikasih makan mie bukan si pernah makan mie kalau gak salah iya 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 bener ya udah makan mie semuanya kayak jadi kayak bener-bener kucing aja itu kucing gue gue kasih makan nasi tau terus kalau di di rumah itu udah mulai gak cukup kan iya gak bisa nambah lagi binatang kan ini belum belum anak ya ntar kalau misalkan kayak halimau beranak burung itu beranak dimana kandangnya jadi gak bisa nambah cariin lagi dong baru pertanyaannya terus oh udah ini ya kapan duet sama Ria Ricis bukannya udah ya udah sama Ricis udah kembali collab nanti kalau misalkan collab lagi mungkin ya pasti cuman nunggu Corona Reda sekarang gak bisa ngapain-ngapain sih kabar semua yang oh iya SM pernah roar gede banget gak matanya kok gak pernah denger itu yang di intro SM bukan 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 ya bukan tapi pernah ya gede banget ya gede suaranya cuman waktunya gak pas aja sama di shoot gak pas jadi emang kita gak tau kapan SM tiba-tiba roar gitu tapi pernah sih ada roar dikit gue masukin instastory pernah SM lagi marah ke keeper dia ngeroar pernah gue storyin tapi dia ada eh dia tuh berapa bulan sih berapa tahun sih umurnya SM itu udah mau 3 tahun udah dia masa masa horny eh masa horny lagi gue ngomong masa kawinnya masa kawinnya SM 2 tahun setengah udah bisa kawin sekarang udah bisa kawin oh jangan-jangan mau dijodohin lagi tuh sama yang di Malang enggak dijodohin sama Jinora kan Jinora betinanya oh oh iya betinanya Jinora lagi dipersiapkan ya itu ya iya kalau Jinora berapa tahun dia lebih tua dia 3 tahun 3 tahun 5 bulanan ya itu kendala-kendalanya kalau misalkan ini kan nge-keep kan berarti hewan-hewannya kebanyakan ada yang apa carnivore ya berarti ya iya itu kendalanya apaan sih kalau carnivore disini sebenarnya dikit carnivore itu harimau bindurong sama rakun hmm oke rakun tuh yang kentut bukan sih iya yang musang yang kayak bandit tuh yang sini hitam iya yang ini gini iya rakun itu dapet dari mana bro ada yang jual Jakarta itu kan banyak musang sebenarnya rakun tuh di Amerikanya banyak maksudnya yang liarnya banyak banget udah jadi hama jadi hama ya di luar jadi hama untuk rakun tuh menjadi hama jadi di import kesini bisa aja asal ya ada import permitnya duitnya juga kan biayanya mahal tuh untuk import dari sana tuh gitu bentar promo lagi teman-teman semuanya jadi kalau misalkan ingin mendapatkan free masker yang tinggal sedikit lagi ini teman-teman bisa langsung belanja belanja apapun ya belanja apapun di www.are.co.id jadi teman-teman bisa langsung check out apa aja disitu nanti udah free masker terus ada lagi masker yang bisa dibeli seharga 25 ribu teman-teman bisa langsung pre-order di website karena di whatsappnya udah penuh banget jadi udah ditutup si free masker yang eh apa yang masker yang berbayarnya yang di are whatsappnya gitu teman-teman juga jangan lupa untuk follow instagramnya are syad ahmad ya jangan lupa ingin mendapatkan giveaway kita kasih giveaway mimin akan membagikan 10 ya 10 10 hadiah keren teman-teman cukup kemarin yang udah komen di komen sama like di instagram kita berdua itu bisa langsung screenshot ini kita screenshot dan langsung di share ke teman-teman sekarang juga langsung di share di IG story screenshot ini kita berdua lagi live di take ke at array outdoor gear dan at alshad ahmad ya jadi teman-teman langsung di screenshot langsung di share ke IG story masing-masing terus bisa di take ke alshad ahmad dan at array outdoor gear jangan lupa teman-teman di follow dulu instagramnya area outdoor gear dan alshad ahmad kalau misalkan teman-teman gak follow ketahuan yang gugur dianggapnya gitu oke kita lanjut lagi oke kalau gue terakhir lihat itu binturongnya binturong itu siapa namanya ano ya itu ya itu main di villa iya dia dia kalau lari lucu banget ya iya lucu banget tuh itu larinya kalau lari siang ya kalau lari malam beda lagi lebih kenceng lagi dia kalau lebih kenceng ya lebih kenceng bisa sekenceng apa kira-kira kayak orang lari lah kejar pusat ya kenceng sih itu tapi binturong itu yang buntutnya itu kaki sama kayak kaki itu kan jadi kekuatannya sama kayak kaki gitu ya jadi buntut itu bisa dibilang kaki kelimanya itu buat ngegantung di belantungan gitu kali ya iya itu ngegantung deh ini ada pertanyaan juga dari Brian Peter kakak asyad umur berapa jadi gue tuh kelahiran 95 karam masih 24 24 24 ya 24 mudah banget nih anak nanti kita kapan-kapan kita main lah ke rumah ya kita collapse ya banget ayo nanti kita kira-kira apa ya Jinora kapan ke rumahnya itu belum tahu karena lagi corona gini jadi gak bisa di apa gak bisa ditentukan banget gitu kalau misalkan Jinora udah keluar suratnya pun kalau misalkan masih corona kan gak mungkin dimindahin ya takutnya kan keramaiannya itu kan butuh orang untuk mindahinnya takutnya iya juga ya hebat corona kan gak lucu iya bener sabarnya terlalu bagi gue gitu gue kan lebih nunggu Jinora banget dari dulu lebih gak sabar sebenernya iya iya itu udah berapa tahun berarti nunggunya udah lama lama banget ya itu ya proses proses untuk pemindahan aja yang waktu si Ehsan aja bikin dulu kandangnya bikin dulu disiap-siapin ini tapi rencana mau disitu juga disatu kandangin juga gak iya satu kandangin oh langsung disatu kandang iya itu aja bikin kandangnya persiapannya dari mulai ngitung kandangnya harusnya gimana SOP-nya gimana kaman kandang itu setahun itu bikin kandang itu ini gak sih pake yang kejut itu loh oh gak electric fence gak tapi itu sebenernya bukan untuk menyakiti ya apa yang kejut itu yang electric fence itu iya itu Esen gak pake cuman biasanya beberapa beberapa zoop pake itu hanya untuk apa ya batas aja ngasih tau batas bahwa ini harimau atau gak binatang gak boleh lewat sini jadi peringatan aja itu gak kebunuh kok kaget aja dia jadi temen-temen kan nanti takutnya ada yang nanya kenapa di di electric fence kenapa di jadi memang biar para harimaunya itu para satu hatinya juga tau kalau misalkan ini batasnya lu gak boleh kesini gitu ya itu itu juga itu biasanya keepernya pawangnya atau yang beres-beres karena sering kena loh itu jadi pas di pegang waduh dia kena dia bilang aja cuman kayak kaget terus pegel udah beres gak biru gak gimana-gimana masih bisa kerja jadi sebenernya gak mematikan dia cuman ngagetin aja kena gitu kena ya tapi itu mah emang kaget aja sih jatohnya nantinya ya terus pernah kepengen melihara koala gak sih kalau misalkan datang dari Australia kayak kangguru koala gitu susah izinnya karena Australia itu bener-bener apa ya bikin satwa itu yang endemic dia ya yang satwanya ada di Australia gak boleh keluar Australia oh gitu berarti kayak kangguru gitu susah juga dong ya susah kecuali kalau kangguru mati dagingnya untuk dimanfaatin gampang kalau kangguru mati tapi kalau kangguru hidup susah jadi bikin eksklusif jadi kalau misalkan lu mau lihat kangguru sama koala datang loh Australia gitu eh tapi pernah ke Steve Irwin Zoo gak sih belum pernah itu pengen ntar tahun ini saya rencananya kalau misalkan corona udah reda pengen kesana itu banyak reptil juga ya sebenarnya ya iya eh terus ini banyak banget yang nyuruh nyanyi kenapa sih enggak enggak gak bisa nyanyi sumpah jangan-jangan ini ya jangan-jangan gara-gara panji ya kemarin iya gara-gara panji nyuruh bikin nyanyi disuruh nyanyi itu paling gak bisa gue paling gak bisa nyanyi janganlah ampun lah janganlah itu paling fatal jadi ternyata kalau takut binatang enggak tapi takut disuruh nyanyi iya tapi kalau di di tim gitu kan ada tim video di youtube itu mereka pada takut gak sih sama harimau-harimau gue ngeliatin yang itu yang lagi mindahin si siapa yang rusak rupi oh bapaknya rupi ya bapaknya bapaknya rupi yang bisa loncat buset dah mereka takut sebenarnya ada yang takut ada yang enggak cuman ya selama gue kasih tau disini aman ya gak apa-apa gitu tapi itu kru-kru-nya juga dari temen-temen sendiri juga kali ya jadi udah pada deket ya iya itu temen-temen sendiri itu masih temen-temen main yang bantuin bikin vlog itu bukan bukan orang profesional videographer itu belum dapet sih itu ya itu mah pasti berjalan lah yang kayak gitu ya sambil berjalan santai terus gimana kabarnya bapaknya rupi katanya baik nanti gue pasti bikin vlog update update kesehatan bapaknya rupi disana kayak gimana pasti ada tenang kalau apa namanya eh tapi ular punya juga ya ular gak ada ular oh ular gak ada yang ada telurnya apaan oh telur burung ontak yang awal-awal vlog gue nonton iya burung ontak itu emang 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 gede banget ya telurnya itu telur terbesar telur terbesar telur terbesar itu burung ontak terus kalau sekarang berarti selama ini dirumah aja sibuk sibuk apa aja nih asyatnya sebenarnya ya nuturnitas kayak merawat satwa terus ngecek binatang terus ya gitu lah kurang lebih kayak gitu masih sibuk sama merawat atau sama bikin laporan bulanan untuk satwa kan itu kalau misalnya penangkaran kita harus bikin logbooknya kesaharian binatang ngapain dicatat oh ada logbooknya juga ya ada logbook juga iya iya lah ya pasti dari itu belum follow up buat Jinora harus gimana eh tapi kalau ini kan ngomongin deh tadi satwa terus nih kita coba belok deh dulu pengalaman pengalaman asyat pas balap gimana bro balap pengalaman yang menyenangkan suka sih balap emang dari dulu suka balap cuman ya karena awal-awal balap itu orang-orang mikirnya ah ini anak hobi doang ini gak paling juga last tahun-dua tahun bosen gitu taunya balapnya malah sukses malah berhasil malah direkut sama tim besar kan dari situ dia mulai pas-pasnya mulai anak emang inserius nih balapnya ngeri gitu malah malah takut ya bapak ya iya takut lah emang emang balap risikonya tinggi sih apaan tuh emang emang tinggi sih resikonya iyalah pastilah dan biayanya juga gak gak ya semuanya yang ditekunin biayanya gak murah ya gak wow wow banget juga ya waktu itu tuh sampai apa sih moto CFI ya apa motor apa sampai kelasnya tuh apa ya oh Asia Asia ya Asia Road Racing Championship Asia Road Racing ya bener pernah itu bukan CFI bukan CFI CFI Moto2 ya bukan ya kalau CFI itu Eropa enggak ini Asia oh yang itu enggak tapi setara dengan itu gitu enggak kalau CFI di atas lagi dia oh di atas lagi itu udah soalnya pas gue liat pas gue liat ini aset soalnya balapnya udah apa udah tingkatnya udah ke internasional juga se-Asia gitu ya sempet gue liat juga follow-an sama Jembar dia kan Jembar punya punya toko peratan balap jadi suka beli Eggman balap ke dia itu Jembar juga sering sama kita waktu kita fun touring kalau kita kita kan ada program juga nih untuk event-event tuh banyak jadi ada fun camping ada fun touring gitu event-event regional tuh kita banyak juga nih gitu nah untuk sekarang-sekarang di-stop dulu karena ya lagi kondisi kayak gini lah ya jadi gitu jadi jadi kenal deket ya berarti sama Jembarnya kalau waktu dia punya toko berarti ya udah lama udah lama cuman dulu seringetemu pas balap kayak sebelum balap kan beli peratan balap dulu kayak misalkan helmnya misalkan terus tear offnya wear pack dibersihin itu kan ke toko Jembar ditambah dia juga kan ke sirkuit pas lagi hari balapnya dia juga jualan disana juga jadi sering ketemu emang gitu sama-sama Bandung lagi kan jadi ya orang itu lagi iya di Cilonyi kan ya Cilonyi ya kemarin waktu itu tokonya dipaster sih waktu itu iya waktu pas dulu tokonya dipaster dipaster gitu kalau sehabis corona kira-kira mau collab sama siapa lagi collab pasti itu dulu ke Malang dulu ke Mas Oleh ke Mulan hari maunya namanya Mulan kan penaster ke Mulan terawatnya kayak gimana soalnya Mulan ini termasuk harimaunya unik iya iya deket banget sama ini deket banget sama keepernya juga ya semua harimau juga pasti deket sama keepernya cuman dia beda gitu kalau menurut gue beda iya ini kalau misalkan binatang gitu emang punya karakter masing-masing sih jadi dia setiap individualnya punya karakter yang unik masing-masing gitu jadi ada karakter yang ada aja kita berbeda sama unik dari Netflix ngomong Sunda dong ngomong nawan apa ngomong Sunda dong katanya ngomong apa by the way maaf nawan komen gak munculnya jadi gak bisa baca komen sama sekali biar gak nge-lag gak apa-apa ini ada yang bacain kok di kita jadi ada kita yang kita pilih-pilih nih soalnya banyak juga yang ngomong Kak Asyad Astagfirullahaladzim Masya Allah udah gitu-gitu doang tuh komen liat kaya hantu liat gue takut ya apa sih ya Allah ganteng banget ya Allah ganteng banget mereka kayak gitu gak lah ya Allah Kak please jawab dari DQSAH Kak please jawab ada niatan buat ngajak salah satu hewannya liburan gak oh iya juga ya bagus juga tuh pertanyaannya ngajak apa ngajak liburan ngajak liburan ke siapa ke salah satu hewan misalkan Ano lah ya yang paling sebenernya paling gak apa-apa gitu gak orang kaget banget gitu ngajak liburan dia paling gitu kepila doang gak bisa dibawa jauh-jauh oh gak itu naik pesawat gak boleh juga ya gak susah kalau misalkan Ano kan dilindungi dia kalau pindah kota ada surat jalan ribet lagi tapi kalau mobil bisa sebenernya tapi area-area deket ya deket aja paling ya kalau ya kalau dibawa kelamaan juga kasihan gak ada kanan kan kanannya kanan kecil gitu gak kasihan kecuali ya main ke villa bentar atau gak nginep dimana sehari gak apa-apa tapi kalau kelamaan dibawa jauh juga masuknya kan dia adaptasi lagi ke tempat baru kasihan gitu iya tapi adaptasi ke tempat baru juga mending kalau misalkan si satuannya diem tau-tau kabur nah itu tuh repot sebenarnya kalau kabur di areanya area yang dia kenal dia pasti bisa balik lagi yakin kita keyakinan diri tapi kalau yang dia gak kenal itu yang parah selain itu juga takutnya kalau dicuri orang gak sih oh iya juga ya iya bener-bener terus dicurinya itu yang sakitnya itu dicuri terus dijual itu sih nah itu kan parah kalau kayak gitu kan ngeri tapi gue heran sih ya kenapa sih orang-orang suka beli hewan hewan yang apalagi yang diraksa itu loh yang di yang di awetin yang gitu orang-orang suka banget tuh kayak gitu yang dimana ya jadi heran gitu kenapa sih orang-orang suka berburu banget gitu terus mengawetkan mengawetkan yang waktu itu kan ada tuh yang harimau di Sumatera udah tau harimau jarang ya pertama ya itu karena pengatauannya belum tau kalau itu beri ternilin bumi dan mau punah kedua juga kurang sadar ini gitu tingkat sadarnya masih kurang dan mereka sebenarnya kayaknya gak sadar tuh gak sadar gini loh kita tuh terkait loh semua rantainya tuh kita tuh terkait gitu loh kalau misalkan itu ada satu yang punah tuh berarti nanti ada satu rantai makanan yang terlalu besar di belahnya kayak gitu menjaga kesimbangan ekosistem di alam dia menjaga ada perannya gitu kalau ada yang punah ya rusak ekosistem pasti pasti akan ada yang lebih besar ekosistemnya kayak gitu dan itu pasti akan menuhin kayak gitu sih buat gue pribadi sih ekosistem yang selalu mengganggu itu kecowa gak ada lagi kecowa lagi iya itu ngacau itu oke kita jawab yang lain Kak Asyad pernah mendaki gunung gak? gunung mana aja ini dari Alvein 251 gunung 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 yang biasa lah paling papan dayan apa lagi ya gunung karumbi di Sempedang gitu-gitu aja gunung karumbi kita mau pakai mobil bro ya makanya kita kan glembi-glembi aja bukan daki gunung gimana ya kalau misalkan daki gunung yang bener-bener ngedaki tapi gak jauh dan biasa aja papan dayan paling tapi lu udah pernah ke gunung putri belum? belum gunung putri lembang bro lembang deket ya tau-tau gunung putri belum beraklan itu asik kesitu kalau mau daki-daki cantik gitu daki-daki ganteng cari keringet tipis-tipis gitu kesitu aja itu aja paling ya gunung putri yang deket sih atau gak pengen yang kaguk yang lebih ekstrim Cikurai gitu atau gak wedeh Cikurai sekalian naik gunung itu emang bener-bener effortnya tinggi sekalian gitu sekalian capek dibikin kapok ya dibikin kapok banget jadi ceritanya lebih rame gitu Cikurai gitu mati-matinya capek kayak gitu-gitunya lah ada dari ada dari Zahra underscore binun kan kasat gak ada niatan pelihara panda ini niatnya juga gak akan dapet panda mah susah itu lebih dipolitikan panda tuh kita bahaya nih kayaknya ngomongin ini ya emang emang dijelasin sama cinanya gak apa-apa emang dijelasin jadi emang di Indonesia yang dikasih akses itu hanya taman safari yang lain gak ada yang dikasih ada situasi tertentu ya bilangnya ini bener-bener eksklusif jadi kalau misalkan lu pengen itu masalah government to government bukan mendatang lagi oh iya iya berarti sama kayak Australia ya ya mirip-mirip lah mereka sebenarnya negara yang udah sadar akan kekayaan alamnya itu untuk ngeluarin binatang ke luar negeri itu susah maksudnya ya ini berharga loh gitu oke ini dari PND CNZ sebenernya gue udah tau nih ceritanya nih cuman jawab aja sama asyad ya Kak Bembi eh Kak Bembi emangnya meninggal iya iya Bembi emang emang meninggal setelah berapa bulan lahir rupiah sekitar sebulan-dua bulan lah setelah lahir rupiah Bembi meninggal untung ada anak nih jadi masih ada keturnan dari Bembi terus hal lucu apa yang pernah terjadi sama hewan di rumah Kak Asyad dari Eva White hal lucu banyak sih kelakuannya mereka emang pertama bagi gue lucu sih kelakuannya kedua juga kadang mereka kayak pagi-pagi chip-chip ya sama Rupi itu udah nungguin gue untuk gue ke rumah karena kegiatan rutin untuk nge-ling kandang kan nge-cek kandang itu mereka udah nungguin gitu udah pasti nungguin depan pintu di jam yang sama mereka nungguin itu lucu juga sih bagi gue nemenin gitu kemana-mana dia ada di kanan-kiri gue gitu nemenin ada kayak gitu sama ini sih yang gue lucu tuh lu bisa manggil rusak ya Rupi itu ya Rupi ya ya itu Rupi dia udah ngerti jam segini gue pasti keluar dia nungguin depan pintu nungguin gue karena gue pasti nge-cek kandang kan dia keluar rutin dia nungguin aja gitu terus udah pas gue keluar dia nemenin di samping gue gitu nemenin dia pasti kayak gitu nemenin nge-cek gitu ya nemenin lucu banget itu group itu kacau sih lucu banget sih itu unik emang group itu unik banget tapi kalau di rumah itu berarti masih bareng sama bapak ibu masih ada disitu gitu ya iya ini kan rumah bapak ibu jadi otomatis masih bapak ibu kalau berarti nanti ada rencana pindah ke vila enggak sih enggak ke vila kayaknya beli tanah di kota Bandung aja buat ngerawat satwa lebih luas lagi halamannya gitu tapi di Bandung pasti enggak enggak kan jauh-jauh Bandung ya enggak kan jauh enggak kan jauh enggak jauh ya ngorek-ngorek banget gue vila-vila jauh ya lumayan itu di Parongtong naik ke atas itu lumayan 40 menitan dari kota itu kan jauh-jauh eh itu mah gue tau itu ya di samping Cavalery kan iya samping Cavalery iya 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 benar-benar nanti kita pernah kesana kota malam-jauh Cavalery Cavalery yang dulu Agun itu nah ini ada lagi nih pertanyaan dari Jesslyn 95 kalau Jinora sama Esan punya anak anaknya mau dikasih nama siapa nanti dibantu sama teman-teman apa kira-kira anaknya benar di komen kalian kan juga suka nonton Esan Jinora termasuk jadi kalian juga berperan untuk merawat mereka jadi gue kasih kesempatan buat kalian untuk kasih nama juga anaknya karena karena ya ini mah jadi kayak milik bersama juga ya iya ini kan bareng-bareng itu maksudnya kalian juga nonton ada rasa memiliki pasti kan karena suka sama Esan suka sama Jinora setia nonton mereka jadi otomatis ada rasa memiliki juga nanti biar kasih nama juga bareng-bareng aja gitu iya oke deh kalau gitu ini kayaknya time's up nih kita nih nanti pokoknya gue main ke rumah ya Asyad ya nanti mau collapse deh kita deh jangan lupa teman-teman semuanya di screenshot ini sekarang terus teman-teman bisa langsung di tag di at are outdoor kit dan at alsyad ahmad untuk pendapatkan giveaway-nya giveaway-nya apa nanti dikasih tau pokoknya keren banget terus teman-teman juga jangan lupa untuk follow instagramnya at are outdoor gear dan juga at alsyad ahmad jangan lupa juga untuk di subscribe youtube-nya are outdoor gear dan youtube-nya alsyad ahmad pokoknya nanti kita bakalan collab ya bakalan collab ya kita ya gue nagih nih gitu iya oke nanti pokoknya kita bakalan umumin giveaway-nya mungkin 2-3 hari setelah ini pokoknya teman-teman cepetan di tag sekarang di share ke instastory kalian di tag ke at are outdoor gear dan at alsyad ahmad jangan lupa untuk follow juga nih instagramnya alsyad ahmad dan instagramnya are outdoor gear untuk teman-teman semuanya bisa belanja di www.are outdoor gear .co.id untuk persediaan yang terbatas teman-teman bisa mendapatkan masker yang keren ini terus teman-teman juga bisa mendapatkan barang belanjaan yang lain bisa belanja langsung di www.are outdoor gear .co.id sementara pandemik ini berjalan kita berdoa biar cepat selesai teman-teman bisa belanja di situ jadi teman-teman bisa di rumah aja kita aja yang nganterin gitu oke gitu aja asyad ya nanti kita kontakkan lagi buat collapse-nya dan lain-lainnya ya oke thank you ya kakak asyad ya thank you banget thank you salam ke Esan salam assalamualaikum dadah bye bye thank you ya semua bye bye oke teman-teman gitu aja jangan lupa pokoknya teman-teman semuanya untuk mendapatkan masker keren ini bisa langsung belanja di www.areodorgear.co.id dan juga bisa langsung order apapun yang ada di www.areodorgear.co.id untuk mendapatkan barang-barangnya jadi sementara teman-teman ada di rumah stay safe teman-teman harus tetap jaga kebersihan rajin cuci tangan jadi teman-teman belanjanya online aja teman-teman belanja